Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini Untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini Sila pastikan untuk anda menekan butang subscribe, like dan share Tekan juga tombol notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Berita bermula sebentar lagi Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Tidak dapat dinafikan Antara perkara yang paling membuatkan 3 juta ahli UMNO kecewa Bukan 3 juta lah, mungkin bukan semua Tapi ramai, ramai ahli UMNO Pemimpin UMNO kecewa Kenapa? Kerana pengampunan Najib Razak Tidak dapat penuh Hanya dapat diskaun Diskaun orang jawab 50% Jadi Tiba-tiba Tiba-tiba muncul Satu pertanyaan Adakah UMNO Bakal Keluar dari Kerajaan Perpaduan Sampai ada pemimpin UMNO yang cakap Jangan sampai kami cadangkan Tarik diri Tarik sokong Kerajaan Tarik diri daripada sokong Anwar Woy Berani juga Apa kata Kalau Cubalah fikir dalam-dalam Kalau UMNO keluar dari Kerajaan Kalau UMNO keluar dari Kerajaan Dia mau pergi mana? Dia mau pergi mana? Berbaloikah hanya Kerana Najib Si penjenaya Yang sudah masuk penjara Telah dibuktikan oleh Tiga makamah di Malaysia Sampai makamah persekutuan Membuktikan bahwa Najib Razak memang tersalah Penjenaya Pencuri uang negara Berbaloikah Untuk UMNO Keluar dari Kerajaan Perpaduan Mengambil keputusan Untuk keluar dari Kerajaan Perpaduan Lepas itu sokong Keluar dari Ya keluar Dan lepas itu Jadi pembangkang Masalah dia Dia mau pergi mana? Ada apa dengan UMNO? Tidak ada apa-apa? Kuasa tidak ada UMNO bukan macam dulu lagi UMNO dulu mungkin Kaya Raya Kerana ada Najib Razak Ada Mahathir Sekarang Zaid Amidi Sekarang Zaid Amidi Zaid Amidi Cerita dia lain Jadi Kalaulah UMNO keluar Dari Kerajaan Perpaduan Bolehkah bersatu Tiba-tiba Jadi ganti UMNO Di dalam Kerajaan Perpaduan Wow Menyesal UMNO Kalau tiba-tiba Dia keluar dari Kerajaan Perpaduan Dia muncul semula Bersama dengan PAS Kalaulah dia mau bersama dengan PAS Muncul semula bersama dengan PAS Tapi tiba-tiba Memang salah Diorang tidak dapat apa-apa lah Di luar dari Kerajaan Mau jadi apa? Pembangkang pun tak tira Pembangkang pun tidak campion Jarang Tidak biasa jadi pembangkang Jadi Kalaulah Diorang sudah keluar Tiba-tiba saja Wow Bersatu nampak Satu peluang Satu peluang keemasan Dilihat oleh bersatu Ini peluang Untuk berbaik dengan Natusia Anwar Dan bergabung Bergabung Di dalam Kerajaan Perpaduan Nah Tidakkah Menangis lah Menangis pun sudah tidak guna Menangis pun sudah tidak guna lagi lah Sia-sia segala-galanya Am Nah Persoalannya Layakkah bersatu bersama dengan TKR? Layakkah bersatu bersama dengan TKR? Pada pendapat saya tidak layak Bersatu tidak layak Bersatu terlampau banyak Bos-bos dia yang sekarang ini Terang disiasat di mahkamah Termasuk Mahatmu Hidin Yassin Lagipun Dalam bersatu ada Azmin Ali Pengkhianat nombor satu PKR Tapi jangan Politik di Malaysia ini Kadang-kadang berubah-ubah Nah Jadi Nah kalau betul-betul Amno Kalau betul-betul Amno Mau cuba-cuba Mau cuba-cuba Silahkan lah Saya pun mau tengok juga Kalau Amno betul-betul berani Untuk keluar dari Kerajaan Perpaduan Apa dia boleh dapat? Kerajaan Perpaduan Tidak akan Tumbang Kita jumpa lagi Bapak Bahawa Bapak Gomu ni Sudah banyak kali Kalah fitnah Sudah banyak kali Dia bila bersuara Kena saman Fitnah Bila bersuara Kena saman Fitnah Lepas tu apa? Bila kalah Kena fitnah Dia pergilah Minta sedekah Minta dermah Macam minta sedekah lah Di dermalah Kesian juga Akhirnya Kena Saman fitnah Lepas itu Tiba-tiba Daripada Orang kuat Amno Tiba-tiba jadi Pro Perikatan Nasional sekarang Entah kenapa Mungkinkah Tidak ada lagi Yang dicari-cari Di Amno Atau warisan nasional Tiba-tiba ada orang Over yang lebih baik Dengan janji-janji Entah apa-apa Punya janji Oh jadilah Pro Perikatan Nasional Lepas itu Apa kerja dia? Tabur fitnah lagi Fitnah 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 Lepas itu Dia cakap Datuk Sri Anwar Ibrahim Makan tumbang Besok Nantilah Nantilah Sampai sekarang Jambang Papa Gumo Makin panjang Dia makin tua Makin moroyan Endah juga tumbang-tumbang Anwar Ibrahim Endah tumbang-tumbang juga Lepas itu Dia cari apa? Cari Dia cari lagi banyak modal lah Modal ekonomi lah Tapi semua pun gagal Semua pun gagal Ternyata Dia ini memang Tak cukup otak Tak cukup otak Orang kata Dia ini macam Tak cukup otak Akhirnya apa dia buat? Sama baju Kayaknya apa yang dia buat? Dia buat Satu lagi Percubaan yang ngeri Semua sudah tidak ada modal Last-last dia pun Pegila kacau Kali ini Fizikal lah Tubuh badan pula Manusia punya tubuh badan pula Jadi modal Dah habis modal Betul lah Kesian lah orang ini Yang saya hairan Sudah begitu teruk Papa Gomu ini Masih lagi ada Walaun-walaun Walaun Titka Siapa-siapa lah Yang masih percaya Dengan dia Ada apa dengan Papa Gomu Selain jambang dia Yang macam Macam Teddy B Cute lah Ada apa dengan Papa Gomu Kenapa orang masih Lagi percaya Kepada Papa Gomu Sedangkan Dia selalu kena Fitna Saman fitna Tapi masih orang Percaya dengan dia Ini memang Pelik bin Ajaib Pelik bin Ajaib Tapi betul-betul Terjadi ya Ok Jadi seterusnya Bila dia Sentuh pasal Tubuh badan HIV pula tu Dia kaitkan pula Seolah-olah Dia kaitkan pula Dengan Perdana Menteri Alih-alih Doktor Pakar Doktor Pakar Doktor Kairul Nama dia Saun Sekolahkan Papa Gomu Dengan amat Amat Kalau Papa Gomu Tidak sedar juga Anda tahu lah Memang Anda tahu malu lah Papa Gomu Kalau dia Anda sedar juga lah Dia cuba-cuba Mau jadi doktor Bagi banyak Bagi banyak Apa ini Fakta kononnya Fakta kesihatan Fakta perubatan Alih-alih Doktor Pakar ini Doktor Kairul Dia ajar Papa Gomu Bahwa Banyaknya Sangat Fakta-fakta Kesihatan Kononnya Yang cuba diberikan Oleh Papa Gomu Tidak tepat Tidak tepat Tidak tepat Ini betul lah Sudah Kalau lah Kalau lah Kena hukuman Sudah dihukum Kena hukum lagi Kena hukum lagi Jadi kalau sudah Doktor cakap begitu Kena sekolah Teruk begitu Mau percaya lagi Aduh Cepatlah bertobat Papa Gomu Cepat bertobat Lebih baik Pergilah cari kerja Yang Yang baik Yang bagus lah Jual sayap ayam Jual buntut ayam Jual apa lagi Hati ayam Jual sate ayam Sate kambing Lebih baik begitu Daripada Mengharap Memfitnah Menabur fitnah Yang tak betul-betul Berdosa Atau berdosa Oke So Papa Gomu Nampaknya Semakin Hilang akal Saya fikir Kalau dia sudah layak Untuk dimasukkan Ke Dimasukkan Ke apa Di hospital Sakit jiwa Hospital mental Lebih baik Hantarlah dia cepat-cepat Daripada Menyusahkan orang Daripada terus Membuat fitnah Hantarlah dia cepat-cepat Hantar dia cepat-cepat Ke hospital sakit jiwa Tenjenadi suara rakyat Pergi mandi channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe Like dan share Bye-bye